Ah, mana sih? Masa nggak ngabarin juga ayam kerupuk kulit? Tidak tahu, Kak. Coba cek, ya. Ada yang jatuh, Kak. Tolongin, ya. Oh, Kak. Ini kan motor rata. Kan ikut? Ayo, angkat dulu. Angkat dulu, angkat dulu. Tidak tahu. Angkat dulu kakinya. Angkat sedikit kakinya. Tidak tahu. Satu, dua, tiga. Mati. Ya, mati. Tidak tahu, Kak. Ngapain dia di sini? Hai. Aak. Tidak tahu. Lo gak apa-apa, kak. Aman. Makasih ya. Gue coba. Ya. Oke. Thank you, thank you. Ya. Cantik, kak. Ya. Gue khawatir deh, opa Davin bakal jadi salah paham lagi ngeliat kak Riko ada di sekitar rumah gue. Gimana kalau opa Davin emosi lagi? Kak. Kenapa muka kamu tegang gitu? Malam ini masih bisa ngeles sama Mai-Mamai. Tapi kalau kedepannya gimana ya? Kalau dia nanya-nanya gue lagi, gue harus jawab apa-apa dong. Aduh, pusing banget. Masa iya gue harus jujur sama Mai-Mamai? Yang ada dia ntar kecewa dong sama gue. Aduh. Ntar kalau gue kerja di food truck, gue pake hand cream selama ini udah mahal. Sia-sia dong semuanya. Terus gue malah ngelainin pelanggan. Bersihin meja. Terus cuci piring pelanggan. Ew. Geli banget. Ciciyai. Oh gah deh gue. Kan cita-cita gue selama ini pengen jadi Selebram. Bisa jadi kacau kalau kayak gini. Masa iya sih Selebram terjadi food truck ngelainin pelanggan lagi. Aduh, gue harus cari cara. Apa dong nih? Apa ya alasan yang tepat atau cari kerjaan gitu ya? Biar bisa nolak ajakan Mai-Mamai ke food truck. Aduh, pusing gue. Kenapa enggak gue tanya sama Arin nona ular ya? Kan dia punya seribu alasan yang brilian gitu loh. Untuk nolak ajakan Mai-Mamai ke food truck. Gue coba aja deh mantan besti gue nih. Mana tau dia mau bantu gue? Ya pastilah bestinya cuma gue. Call Arin. Arinnya gak cantik kak. Dih, kok gak diangkat sih? Ih, parah banget sih. Lagi saat butuh-butuhnya nih ya. Selalu aja gak ada untuk gue. Aduh, aku harus cari... Aduh, harus cari kak Riko kemana? Coba pintu gak dikunci. HP gak dibawa. Aduh, kenapa dia telur banget sih kayak gini? Gue gak suka deh kak Riko kebiasaan. Va, mendingan kamu duduk dulu. Biar kamu tenang. Karena kalo kamu panik kamu gak bisa mikir. Oke? Iya tapi Va. Duduk, 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 duduk. Gimana? Gimana lo panik sih, Rel? Kak Riko gak ada loh. Mau cari kemana? Kita gak tau dia dimana sekarang. Va, bukanya tadi kata Ani kalo... Kak Riko sempet ke food truck ya? Oh, Kak Riko tadi ke food truck? Kata Ani sih gitu tadi. Coba kamu telepon Ani. Siapa tau kalo Kak Riko ngabarin dia mau kemana gitu. Ya seenggaknya kita punya petunjuk itu. Iya kamu bener. Coba ntar aku teleponnya. Iya, coba. Riva. Halo Va. Ani, emang ya bener ya? Tadi kata Varel Kak Riko tuh ke food truck. Iya. Emang kenapa sih? Eh, kok suara lo panik gitu loh? Kenapa pak? Jadi ini gue sama Varel udah sampe rumah. Tapi ternyata Kak Riko gak ada di rumah. Dan pintunya juga gak dikunci. Gue khawatir banget deh. Kira-kira lo tau gak ya dia kemana? Pak, jangan-jangan. Jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Iya pak, jangan-jangan. Tadi tuh Kak Riko ngikutin Rara sama Davin. Terus dia sakit hati gitu kali ya? Soalnya nih ya tadi tuh kan Kak Riko dateng ke food truck. Terus dia ngeliat Rara sama Davin tuh balik berdua. Apalagi kan mereka udah akur. Gitu ya? Ya udah, makasih baiknya Ani. Iya, sama-sama. Apa katanya? Kayaknya Kak Riko lagi ada di tempat Rara deh. Kita kesana yuk lang. Tempat Rara? Ya udah, ayo. Buka. Kariko kenapa? Kayaknya Ani bener deh. Kak Riko tadi sempet ke food truck. Terus liat Rara sama Davin. Rial. Kamu kayaknya pulang aja ya. Gak usah ketemu Kak Riko. Tadi kan Kak Riko udah liat kamu. Gak apa-apa kan? Aku takut kamu kena omel sama Kak Riko. Gara-gara di uring-uringan kayak gitu. Kamu apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah, aku pamit ya. Kabarin gua udah apa-apa. Oke, terima kasih ya. Tolong ya. Bye. Mana sih? Ayang kerupuk kulit tuh ke Australia buat ngurusin omahnya yang lagi sakit. Tapi masa seenggak ada waktu itu buat gua. Ya kan dia nyampe pasti ada waktu buat makan. Buat ke kamar mandi. Entah mandi atau bersih-bersih. Atau baru nyampe itu masa gak bisa ngabarin langsung ngabarin. Kan nyampe gak langsung ketemu oma. Ya, ayo. Ayah. Ayah. Ayah dong ayang. Apa kamu lupa ya sama aku ya? Gak mungkin kan? Tunggu. Sehari aja juga belum ini ditinggal ayang kerupuk kulit LD Aaron. Gue udah kangen banget gimana kalo seminggu. Sekangen banget 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 gue malu ayang kerupuk kulit. Gimana sih? Wah, bisa-bisa ubanan gue ini. Stress gue. Gimana sih? Bentar. Apa jangan-jangan ayang kerupuk kulit baru sampe langsung digebet sama bule Australi. Bisa aja sih kan ayang kerupuk kulit kan pesonanya tuh jauh banget dari cewek-cewek lain. Itu? Buang dari siapa? Buang ada kesini. Ini dari Brian. Buktinya si bule Brian aja yang baru kenal sama ayang kerupuk kulit cuma model nolongin ayang kerupuk kulit aja bisa berani-beraninya dia. Masih bunga sama ayang kerupuk kulit. Dia bikin orang sakit masih bunga. Keliatannya sih kayaknya Brian tuh suka ya. Tertarik sama ayang kerupuk kulit. Tertarik sama ayang kerupuk kulit. Kray. Enggak tapi gue... Jujur sih gue agak kaget lu bisa tau kalo... Michelle itu pergi ke haus sih. Karena ya seharusnya lu itu gak banyak tau sih. Apalagi kepergian Michelle itu kan... Mendadak. Emang semedadak itu banget ya. Sampai kepergian Michelle bikin gempar satu sekolah. Berarti Michelle emang famous banget ya. Kalo kepergian dia ini bisa bikin rusuh satu sekolah kayak gini. Kenapa anak baru kayak Brian ini langsung tau ayang kerupuk kulit pindahnya ke Aussie? Harusnya kan orang terdekat aja dong yang tau. Apa jangan-jangan ayang kerupuk kulit sempet bahas ini ke Brian sebelum dia pergi? Kayak pas dia bahas masalah ini sama gue. Tapi enggak lah. Enggak mungkin kan ayang kerupuk kulit gak sedekat itu juga kali sama Brian. Woi. Lu bengong aja sih. Lu lagi mikir gue tau dari mana ya. Atau jangan-jangan... Lu lagi mikir kalo Michelle ngasih tau gue. Kayaknya lu beneran ketar-ketar banget ya. Gara-gara tiba-tiba ditinggal cewek lu. Enggak lah. Biasa aja. Enggak gue gak mikir sampe sejauh itu sih. Gue cuman masih kaget aja karena emang Michelle perginya udah dakar banget. Yang tegar bro. Ya setau gue sih ya. Emang LDR itu susah-susah gampang. Oh ya by the way ini juga gue tau dari Arin sama Aldino. Karena gue gak sengaja dengerin perbincangan mereka. Apa tuh? Sebenernya gue gak tau seburuk apa hubungan lu sama Aldino. Cuman gue penasaran aja sih. Masalah lu berdua itu gede banget sampe melibatkan persaingan antara IPA dan IPS. Ini kayak baru di sekolah ini gue liat anak-anak IPA sama IPS itu sepanas ini tau gak? Jadi lu ngiranya gue sama Aldino nih yang bikin peraturan IPA sama IPS gak bisa bersatu? Lu salah bro. Lu salah bro. Enggak. Peraturan antara IPA dan IPS itu sudah lama terjadi dari zaman purba di SMA 2 Garuda. Alias ini adalah kayak apa ya? Aturan turun-temurun lah. Ya terus lu bisa jadian sama anak IPA itu gimana ya? Nah ini lucunya. Gue itu tadinya salah satu orang yang sangat menjaga aturan IPA dan IPS. Cuman lambat laun gue makin mengerti sih bahwa yang gue lakuin itu salah. Aturan itu tuh salah. Ya kan? Dan beruntungnya gue punya ayang kerupuk kulit, Michelle. Michelle dari awal memang udah sepemikiran sama gue yang sekarang. Makanya sekarang gue sama Michelle tuh cocok banget. Tapi emang worth it banget sih. Cewek yang lu perjuangkan itu cewek kayak Michelle. Dari awal juga emang udah keliatan. Kalau Michelle itu cewek yang tanggung. Tahan. Gak boleh overthinking. Gak boleh negative thinking. Harus bisa percaya sama ayang kerupuk kulit juga. Yang selalu gue bilang sama orang-orang. Harus positive thinking. Karena kalau positive thinking, hal-hal baik yang akan terjadi. Kalau negative thinking, berarti hal-hal buruk yang akan terjadi. Jadi gue sekarang posisinya harus positive thinking. Harus percaya sama ayang gue sendiri. Terima kasih. Tahan. Gak boleh emosi. Ayang. Huuuuhh Halo Ini apa? Eh halo Ki Yah Lu kenapa lemes gitu suaranya? Ya menurut lu aja Apain gue? Kayang Lagi galau lah Gua kira Yang kerupuk kulit yang nelfon gua tontonnya Ehhh lo Ngancurin mood banget sih Ya maaf kalo gua ganggu dan Merusak membuyarkan ekspetasi lu Tapi Tapi gua khawatir banget sama lu Ki Lu gak kenapa-napa kan? Gua takutnya lu nekat ngelakuin sesuatu yang bahaya gitu Karena lu Galau Finn lu kalo emang mau ngeledek gua Mending matiin aja deh teleponnya Serius Yaudah kalo engga gua yang matiin ya 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 bukan gitu Ki Gua jelas-jelas cuman mau ngecek keadaan lu Lu masih aman kan? Ya ini gua masih baik-baik aja Ini masih gua angkat telepon lu Udah Udah dulu ya Udah Udah Main-main ah Terima kasih.